Gambarlah garis bilangan, tandai titik-titik yang bersesuaian dengan bilangan-bilangan berikut. Nah jadi cara membuat garis bilangan, yaitu kita membuat garis seperti ini. Terus sudah gitu, kita tandain di sini 0-nya. Dan di sebelah kanannya itu nilainya 1. Terus ya, ini 2. Ini tandanya plus semua. Dan seterusnya ya. Kalau di sebelah kiri, kita tandain dengan memakai tanda negatif. Jadi misalnya di sini adalah min 1, ini min 2, dan seterusnya. Nah setelah kita menggambarkan garis bilangannya, maka kita akan tandai titik yang bersesuaian. Misalnya plus 4. Ini ya. Kemudian plus 0,5. Nah plus 0,5 berarti di tengah-tengah antara 0 dan 1. Jadi di antara 0 dan 1 ini, ini ada tengah-tengahnya ya. Jadi di sini adalah plus 0,5. Kita tandain. Boleh kita tulis di sini 0,5. Nah seterusnya, min 2 berarti ada di posisi ini. Kita tinggal lihat aja. Ya kan, ini min 2. Nah terus min 5, kita lihat aja langsung kelihatan. Min 5. Min 3,5 berarti di antara 3 dan 4. Ya kan. Jadi 3,5 itu di sini ya posisinya. Nah ini adalah posisi dari min 3,5. Min 3 per 2, ini sebenarnya adalah min 1,5. Jadi min 3 per 2, ini kalau dibikin pecahan, itu min 1,5. Artinya, min 1, di sini ada min 1 nih ya. Di sini nih. Tapi setengahnya gimana di posisinya? Di sini ya, min 1,5. Nah ini adalah posisi dari min 1,5. Nah ini adalah posisi dari min 1,5. Nah ini adalah posisi dari min 1,5.